Kawan-kawan, tahun lalu, CATL memperkenalkan baterai LFP GILIN yang mampu menempuh jarak hingga 1000 km dalam 1x charging. Pada tahun ini, CATL membuat diversifikasi lagi baterai dengan karakter sejenis tetapi dengan daya jangkau yang lebih beragam yaitu 350-700 km. Meskipun daya jangkau yang lebih rendah, baterai yang diberi nama M3P ini memiliki banyak fitur unggul sehingga dianggap sebagai baterai kendaraan listrik next generation. Teknologinya mengurangi material nikel dan litium secara signifikan sehingga bisa menurunkan harga kendaraan listrik secara drastis. Baterai M3P akan memiliki kepadatan energi yang lebih besar dan berkinerja lebih baik dibandingkan dengan baterai litium ion fosfat. M3P juga akan lebih murah dibandingkan baterai berbasis nikel dan kobal, kata Yeng Yukun saat presentasi dengan investor pada hari Jumat. Yeng mengatakan CATL merasa kesulitan untuk menghasilkan produk yang layak secara teknologi dan kompetitif berdasarkan baterai solid state, teknologi pesaing yang sedang diteliti oleh Toyota dan VW Jerman. Di kembangan berdasarkan campuran bahan katoda baru, harganya lebih murah dibandingkan dengan baterai NCM tetapi menawarkan kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan baterai litium ion fosfat atau LFP yang sedang ramai di pasaran. Pakar industri memperkirakan bahwa baterai M3P memiliki kepadatan energi 15-20% lebih banyak dibandingkan dengan baterai LFP yang sebanding, mencapai densiti 210Wh per kilogram, namun tetap mempertahankan keamanan yang sama, bahkan lebih baik dengan biaya yang lebih hemat. Bisa dikatakan bahwa baterai M3P adalah versi modifikasi kimia dari baterai LMFP. LMFP adalah litium mangan feruposfat sangat mirip dengan kimia LFP atau LIVPO4, tetapi memungkinkan mangan memiliki tegangan dari 3,2V hingga 4,1V. Padahal baterai LIVPO4 biasanya memiliki tegangan 3V hingga 3,7V. Seperti yang kita tahu bahwa semakin rendah tegangan nominal baterai, umurnya akan semakin panjang. Misalnya baterai LTO atau litium titanat okside, tegangan nominalnya 2,3V hingga 2,8V, dan umurnya bisa mencapai 20.000 kali atau nyaris 57 tahun. Jika kita bandingkan dengan sel litium turner seperti kimia NMC atau litium nikel mangan cobal oksid dan NCA atau litium nikel cobal aluminium, tegangan nominalnya adalah 3,7V sampai 4,2V. Tegangan yang lebih tinggi menghasilkan masa hidup yang lebih rendah. Itulah sebabnya baterai LFP atau LIVPO4 bekerja dengan cukup baik dan dapat mencapai 6.000 atau bahkan 10.000 siklus jika diperlakukan dengan benar. Kabar tentang baterai M3P baru yang diproduksi oleh CATL adalah sesuatu yang luar biasa karena memberikan masa pakai yang mirip dengan LIVPO4, tetapi dengan voltase pengoperasian yang jauh lebih tinggi mirip dengan litium ion. CATL sendiri menjanjikan baterai yang tahan hingga 2 juta kilometer karena teknologi umur panjang dan penyembuhan diri yang unik. Sal-sal M3P juga dapat meregenerasi dan diyakini harganya sama dengan baterai LFP. Material LMFP yang akan digunakan dalam baterai M3P akan dipaksa oleh Sension Dinanonic yang berencana memproduksi 110.000 ton material tersebut pada paru kedua tahun ini. Bahan katoda dalam baterai M3P diolah dengan bahan litium ternari dan LMFP yang membantu meningkatkan masa pakai dan mengurangi resistansi internal. Kimia M3P dapat menggunakan bahan LMFP 100% atau mencampur bahan LMFP dengan bahan lain seperti aluminium atau magnesium. Menurut catatan perlitian terbaru oleh Senghang Sekuritis, baterai M3P menggunakan struktur olivin LFP sebagai struktur kisi dasar, mencampurkan dua elemen logam magnesium, Seng, dan aluminium untuk menggantikan besi membentuk fosfat baru. Berbasis kimia Turner, desain ini meningkatkan kapasitas pengisian dan pengosongan serta stabilitas siklus. Wu dari CATL mengatakan di World EV and ES Battery Conference bahwa M3P akan fokus di pasar EV mainstream di mana banyak model memiliki jangkauan sekitar 700 km. Ini memanfaatkan struktur baterai kilin yang meningkatkan penggunaan paket baterai dari 56% menjadi 72% dan mengemas 16% lebih banyak sel baterai. Untuk model ekonomis atau entry level yang membutuhkan jangkauan lebih rendah, CATL berencana menawarkan baterai garam atau sodium ion yang menggunakan struktur baterai kilin. Untuk EV kendaraan penumpang, CATL berencana untuk fokus pada tiga segmen utama di masa mendatang berdasarkan persyaratan jangkauan yaitu 1000 km, 700 km, dan 300 hingga 500 km. Banyak prediksi pakar industri menyatakan baterai LMFB secara bertahap akan menggantikan baterai LFP tradisional menjadi kimia sel arus utama untuk baterai berbasis fosfat dan akan melampaui baterai NCM dalam hal pangsa pasar. Pada baru pertama tahun ini, pangsa pasar baterai LFP dan NCM dalam pemasangan OEM di Cina masing-masing mencapai 58,5% dan 41,4%. Tetapi, secara global, baterai LFP menyumbang kira-kira sepertiga pasar pada tahun 2021. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan baterai NCM yang lebih dari 60%. Sebuah laporan terbaru dari Trendforce menunjukkan bahwa mulai tahun 2024, pangsa pasar global baterai LFP akan melampaui baterai NCM. Pabrikan Tesla telah menggunakan LFP di beberapa versi entry-level model 3 sejak tahun lalu dan hampir setengah dari kendaraan yang diproduksi pada kuartal pertama tahun ini dilengkapi dengan baterai LFP. Elon Musk bahkan sudah menyatakan minatnya dan baterai M3P batch pertama akan dikirim untuk Tesla. Industri otomotif lain juga memiliki ketertarikan yang sama. Di masa mendatang, kita akan melihat inovasi struktural yang berkelanjutan dalam teknologi baterai dengan beragam pilihan dan keunggulan. Baterai kelas LMFP mungkin akan menjadi mainstream dan baterai kelas high nickel seperti yang akan diproduksi di Indonesia akan digunakan pada kendaraan kelas high-end dan mungkin juga untuk pesawat listrik serta robotik. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.